Sebuah video yang menampilkan segerombolan lumba-lumba muncul di perairan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, beredar di media sosial dan menjadi viral. Kemunculan segerombolan lumba-lumba tersebut disebut ahli kelautan sebagai sebuah pertanda yang baik. Kemunculan segerombolan lumba-lumba tersebut direkam dan diunggah oleh akun Instagram Suku Dinas Lingkungan Hidup, Kepulauan Seribu. Saat dikonfirmasi, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup, Kepulauan Seribu, Joko Rianto Budi mengatakan Video tersebut diambil pada minggu 11 Oktober 2020 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Terkait kemunculan lumba-lumba tersebut, dosen ilmu dan teknologi kelautan Institut Pertanian Bogor, Adriani Snowdin, menyebut sebagai pertanda baik. Pertanda baik yang dimaksud, yakni bahwa lumba-lumba yang muncul di Pulau Pramuka masih terjaga populasinya. Hal itu dianggap penting karena lumba-lumba yang muncul, yakni Tursayef Adonkus, yang mulai awal tahun 2020 ini statusnya ditetapkan sebagai nyaris terancam oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam. Dengan adanya video rekaman lumba-lumba Tursayef Adonkus di Pulau Pramuka, maka dapat diartikan bahwa lumba-lumba tersebut masih terjaga. Tursayef Adonkus adalah jenis lumba-lumba botol Indo-Pasifik yang bisa dijumpai di perairan pesisir dan laut dangkal. Selain di Kepulauan Seribu, lumba-lumba Tursayef Adonkus hidup di perairan pesisir dan laut dangkal Selatan Afrika, sampai Selatan Jepang dan Timur Australia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!